Calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih Gus Mohamim. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, LFP, titanium ferrofosfat. Saya enggak tahu ini pasokan nomor 1 ini anti-nikel atau gimana, mohon dijelaskan. Masih ada waktu Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga enggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat, tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium? Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebaan definisi, tebak-tebaan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan, komitmen kita. Intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Mu'amin, waktu ada habis. Terima kasih.